...tawan dari BBB di Kabupaten Penghubung. Pertama, saya menjelaskan diri, Pak, atas ilmuannya, Pak. Ya, betul-betul saya juga mungkin tidak sedang bapak mengenai ilmuwan keuangan ini, Pak. Ini saya tanya, pertama, sampai sejauh mana peranan evaluasi bidang tanggaran provisi terhadap ZPA atau BBB kepadanya. Kalau peranannya cukup penting, apalagi kata yang sampai kuat PSM, kami berharap dibeli dengan ada yang namanya SPM, Pak. Jadi, kalau memang bisa, dalam mengevaluasi nanti, ya, pembantuannya, Pak, untuk alokasi pengendara SPM di Kabupaten Penghubungan Kota apakah sudah memungkinkan, mungkin dengan cara memberikan informasi dengan pemerintah provisi, Pak. Jadi, ada penekanan daya busnya dari anggaran. Kadang-kadang, kalau kita berbicara hanya di daerah, pertama tergantung kesadaran dan kemauan politikal itu daripada pemanggung kepentingan, Pak. Namun, kalau memang itu tidak berjalan dengan baik, SPM yang menjadi urusan wajib di BBB itu, itu akan hanya dokumen, apa namanya, hanya sekedar anggaran dari kementeriti yang tidak dipakai oleh TAP. Kemudian, itu yang mengenangkut SPM, kami berharap ada barangan penting dalam bidang anggaran dalam mengevaluasi DPA atau penanggung BD Kabupaten Kota. Yang kedua, mengenai BTT tadi, Pak. Ijin saya mungkin agak iru bertanya, tapi ini menjadi unang-unang juga, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa BTT itu menjadi tanggung jawab pihak penerima setelah uang disambutkan ke mobil baik berlanjur BTT. Pada saat pengajuan dana BTT itu, kalau tidak salah saya, ada yang namanya RKB, Pak. Rencana kebutuhan belanja. Nah, sebelum dana disiarkan oleh pihak anggaran, eh, pihak berbicara yang namanya daerah, itu kan ada semacam verifikasi terhadap encien kebutuhan bahan. Nah, setelah itu diverifikasi oleh BPKD, dan itu diaksesin, baru kemudian dana BTT bisa dicaitkan. Pertanyaan saya, apabila dalam pelaksanaan pengespedian, kompedia tersebut sudah terlalu sesuai dengan RKB yang tidak juga, dan ternyata di kemudian hari ditemukan indikasi oleh APH bawah itu menyalahi prosedur, tidak boleh dibelanjakan. Sebagai sepatu kemana tanggung jawab OPD pengaju dan OPD ataupun BPD-ADI yang memperindikasi itu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pak. Terima kasih, Pak Pak.